Intro Pembukaan penerbangan internasional ke Bali sejak 14 Oktober 2021 membangkitkan semangat para pelaku industri pariwisata. Hal tersebut menjadi bahan diskusi ringan dalam acara It's Time for Bali. Membahas seputar persyaratan wisatawan mancanegara dari 19 negara pilihan pemerintah dapat mengunjungi Bali. Acara ini pun turut menghadirkan narasumber Trisno Nugruho, Kepala Bank Indonesia Cabang Bali, dan Ide Bagus Agung Parta Adnyane, Ketua Bali Tourism Board bersama pembicara dari Marriott Bonvoy Bali yang diwakili oleh Oriol Montal, General Manager Westin Resort Nusa Dua, dan Lasta Arimbawa. Klaster General Manager Stala Obud dan Fairfail Legian, yang diadakan Marriott Bonvoy di Hotel W Seminyak pada Kamis kemarin. Nah itu kan orang cerita orang Surabandu, ini potensi banget ke Bali. Ya Bali, buat dia sebenarnya nggak, bukan semua hal Singapur ya. Singapur kan bisa seribu juta, di Bali kan mungkin mendapat lebih itu ya. Saya kira ini perlu bersama-sama, jangan saingan, kita salahkan maaf, kita sama-sama berita untuk menarik bersama domestik yang luar biasa di Jawa ini. Sekarang lagi shock, sekarang semua anti-gen, pasti banyak ya. Kita sama-sama ini dengan Pak Bisagung, bagaimana masalah bisa nambah. Sehingga orang ke Bali itu banyak. Saya kira kalau 30 ribu sehari buat saya sih oke. Kalau 25, 25, 30 ribu menurut saya kita Bali sudah mulai... Maksudnya 15 ribu? Maksudnya 15 ribu, kita bisa 15, 20, 25 ribu buat saya sih. Dengan darat 10 ribu? Saya kira bukan sesuatu yang impossible ya. Dan Bali saya bagus ya. Sambil menunggu yang hasil datang, kalau domestik 20 ribu, 25 ribu, tadi bilang 15 ribu, darat 10 ribu, saya kira udara pun bisa 20 ribu, bagus lah. Trisno Nugroho, Kepala Bank Indonesia Bali mengatakan, Pulau Dewata tetap menjadi destinasi wisata favorit selama pandemi. Turis lokal semakin ramai berkunjung, ditambah dengan pembukaan penerbangan internasional. Perlahan, kondisi pariwisata akan pulih dan membawa dampak positif bagi perekonomian Bali. Sudah sudah 20 bulan sejak kita mempunyai pandemi karantar. Dan selama beberapa minggu lalu, kita melihat trend yang luar biasa. Decrease COVID-19, restriksinya menjadi mudah. Jadi kita beruntung dengan penerbangan penerbangan internasional. Kita juga beruntung dengan penerbangan 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 dan pembukaan penerbangan. dan sekarang, keselesaikan meningkatkan dinerbangan untuk menarbangan penerbangan penerbangan di Bali. dan resort yang berada dalam manajemen Marriott Bonvoy Bali optimis menyambut wisatawan mancanegara. Oriol Montal, General Manager of the Westin Resort Nusa 2, mengatakan, It's Time for Bali merupakan program terbaru Marriott Bonvoy Bali bagi traveler dengan periode booking hingga 31 Januari 2022. Dari Badung, Endang Hari Rizki melaporkan. Terima kasih telah menonton!